Untuk malam hari ini, saya akan menyampaikan kepada teman-teman media beberapa hal yang guna menghindari spekulasi-spekulasi yang berkembang di media sosial khususnya. Ada juga berbagai macam pertanyaan dari berbagai macam media maupun masyarakat bahwa dari pihak pengacara akan mengajukan otopsi ulang tapi dalam istilah kedokteran forensiknya itu adalah ekshumasi. Ekshumasi itu adalah penggalian kubur yang kemudian dilakukan dalam langkah untuk keadilan. Ekshumasi itu. Selain demi keadilan, ekshumasi itu harus dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini penyidik. Karena ini menyakut masalah otopsi ulang atau ekshumasi tersebut, orang ekspert yang harus melakukan. Dalam hal ini siapa? Dalam hal ini adalah kedokteran forensik. Kedokteran forensik PORI tentunya tidak bekerja sendiri. Kami juga meng-hire dari pihak luar. Dalam hal ini untuk apa? Untuk betul-betul hasilnya itu sahih. Dan bisa bertanggung jawabkan dari sisi keilmuan dan dari semua metode sesuai dengan standar internasional. Jadi otopsi mayat atau ekshumasi itu, itu ada standar internasionalnya. Dan itu akan di-audit karena sesuai dengan standar kodetik dan profesi. Oleh karenanya, hasil komunikasi saya malam ini dengan Diri Pidung, dari pihak pengacara apabila mau mengajukan ekshumasi, dari penyidik terbuka. Ini sesuai dengan komitmen Bapak Kapori. Bahwa proses penyidikan ini akan dilakukan seterbuka mungkin, setransparan mungkin. Dan tentunya proses penyidikan harus memenuhi kaedah-kaedah scientific crime investigation. Itu hal yang mutlak yang harus dilakukan. Dan pada kesempatan hari ini juga saya sampaikan kepada rekan-rekan. Sebagai wujud keterbukaan dari penyidik, insya Allah besok dari pihak keluarga akan diterima oleh penyidik. Dan tentunya didampingi oleh pihak pengacaranya. Nanti penyidik dalam ini akan menyampaikan kepada kedokteran forensik, mengumumkan kepada, atau menyampaikan kepada pihak keluarga dan pengacaranya tentang hasil otopsi yang sudah dilakukan. Dari hasil otopsi yang dilakukan, nanti ada gambaran dari pihak keluarga, pihak pengacara, untuk menghindari spekulasi-spekulasi yang berkembang saat ini. Saya menyampaikan dalam hal ini. Tolong biar orang-orang yang ekspert di bidangnya, itu yang menyampaikan. Contoh misalnya, luka-luka, luka-luka, karena benda ini, karena benda ini, karena benda ini. Ini kan dibawa ke arahnya persepsi lagi. Spekulasi-spekulasi lagi. Karena apa? Orang yang menyampaikan bukan orang yang ekspert di bidangnya. Ketika besok akan disampaikan oleh dari pihak tim strukturan forensik, Polri, ya itu nanti akan membuat informasi ini akan semakin lebih jelas. Dan juga bisa dipahami oleh pihak keluarga dan juga oleh pihak pengacara. Dan besok insya Allah sore selesai mungkin menerima penjelasan dari penyidik dan juga pedokteran forensik, silakan dari pihak pengacaranya menyampaikan ke teman-teman media. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.